Halo pecinta astral, kembali lagi di channel astronomi kesayang kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait para ilmuwan mengklaim telah berhasil mendeteksi gempa matahari. Kami ingin tahu kan, apa itu gempa matahari dan bagaimana siklus matahari tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gempa matahari adalah getaran seismik yang terjadi di matahari. Heliosysmologi lokal telah mengungkapkan suar yang disertai dengan getaran akustik atau gempa matahari yang menyebar di bawah permukaan yang terlihat. Mekanisme gangguan suar yang berasal dari atmosfer matahari tinggi tidak diketahui pasti. Kemajuan terkait gempa matahari sangat signifikan. Sebuah penyelitian telah mendemonstrasikan bahwa hanya sebagian kecil, kurang dari 10 paket mitikal dari energi suar yang diperlukan untuk memicu tensiun seismik di fotosfer. Meski begitu, hanya sebagian kecil suar yang dijahitkan dengan gempa matahari. Alexander Kosovicev dari Institut Teknologi New Jersey mengatakan mendeteksi gempa matahari pertama dari siklus matahari 25 atau solar cycle 25. Itu berian menjauh dari suar matahari kelas X1,5 pada 10 Mei 2022. Seperti namanya, gempa matahari adalah episode aktivitas seismik di matahari yang mirip dengan gempa bumi, tetapi jauh lebih kuat. Dengan mempelajari gempa matahari, dapat membantu para ilmu memahami hubungan antara bintik matahari dan bagaimana itu menghasilkan semburan matahari yang kuat. Sama seperti gempa bumi, getarannya beriak melalui bagian dalam matahari, tetapi dengan perbedaan yang masih menjadi misteri. Gelombang kompresi dipercepat hingga 250.000 mil per jam saat gempa bergerak melalui matahari sebelum tiba-tiba menghilang. Matahari sendiri mengalami siklus 11 tahun di mana aktivitas bintik matahari dan suar meningkat ke puncaknya sebelum menurun. Saat ini, matahari sedang berada di siklus yang semakin intensif. Dengan kata lain, tidak menuntut kemungkinan para ahli akan mendeteksi lebih banyak gempa matahari dalam beberapa tahun mendatang. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait ilmuwan mendeteksi gempa matahari dari siklus matahari 25 atau solar cycle 25. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, penemuan astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!